Nah telur, memahukan telur itu berarti telurnya yang ini dari ayam, salah satu ayam, kita ramkan ke telur-telur sebilang yang lain, ini juga ada nelur, sementara nelur, telur ini tadi sudah saya kumpulkan di sini, nih teman-teman bisa lihat, mohon maaf saya lupa nggak nyalakan lampu, nah ini ada beberapa, ada lima ya, ini saya nggak tahu ayam yang mana, ini salahnya saya nggak tandain, tapi biasanya nanti kalaupun saya ambil ini telur-telur ayam tema saja yang nggak saya tetaskan, kalau untuk ayam serama, nah ini nanti akan saya tetaskan, ini teman-teman bisa lihat, ini ada banyak sekali telur ya, nah ini, nah ini ada banyak sekali telur, nah ini ada ayam tema, ada ayam serama, dan juga ada ayam serama yang masih muda-muda, ini karena apa, sebagian dari ayam serama saya ini yang muda ini, sudah ada yang nelur, tapi belum ada tanda-tanda ngeram, makanya tadi yang di sana ada sebagian saya taruh di sangkarnya, karena apa, kadang ada yang betina masih muda, belum belajar ngeram, itu kadang-kadang telurnya ada juga yang dipatokin, nah untuk menghindari hal seperti itu, makanya telurnya saya kumpulkan, kalau bisa ditandai ini, hanya saja lupa saya nggak tandai, jadi biar nanti begitu mengeram, kita bisa tahu ini anakannya dari betina yang mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore teman-teman semua, baiklah, di kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang breeding ayam serama, bagaimana solusinya, kalau seandainya ada mungkin ayam serama kita yang susah nelor, atau mungkin nelor, tapi nggak mau mengeram. Nah, ini langsung saja kita mulai bahas, saya akan tunjukkan disini ada banyak ya ayam saya, nah ini mulai dari yang anakan nah ini ada, ini yang sudah saya judulkan ini sudah ini sudah nelor juga pasangannya nah ini, nah ada juga ini yang sementara saya umbar nah ini ada tiga ekor nah ini ada juga ayam polan, ini sudah nelor tapi saya babukan, nah ini jadi ini solusi ya, buat teman-teman ya barangkali ada, ini ayam serama, polan ya yang saya judulkan dengan KT barangkali ada mungkin teman-teman ya mungkin ada ini ya ayam yang punya ayam serama udah nelor, tapi nggak mau ngeram solusinya kita nanti pakai babuan nah ada juga, misalkan teman-teman yang cerita ke saya, katanya ayam susah nelor kalau susah nelor itu berarti bisa jadi faktor pakan atau bisa jadi salah satunya dari pasangan sebut baik jantan atau betinanya kurang subur nah, oke, jadi kita langsung aja ke dalam saya akan kasih lihat ke teman-teman semua ini ada banyak ya, ini yang lagi sementara saya termasuk ini ada pasangan serama dengan ayam polan nah, ini kalau misalkan udah kawin tapi susah nelor atau tidak mau nelor itu bisa jadi faktor pakan ya bisa jadi pakannya mungkin kurang berkualitas atau kurang bagus nah, ini solusinya bisa teman-teman mungkin pancing pakai ayam-ayam apa, maaf, maaf pakai pakan ayam-ayam petelur ayam petelur itu tentunya ya apa ya, seperti ayam apa sih B, apa C, B11 terus banyak lagi, pokoknya teman-teman bisa inilah langsung aja ke teman-teman toko-toko pakan nah, itu bisa juga dikasih keong keong ditumbuk ya, keong-keong yang biasa di sawah itu nah, ini nah, ini saya umbar begini nih biasanya nah, lebih ini ya mereka ada yang kadang nelor sembarangan ada yang nyari tempat nah, ini saya kasih lihat dulu ke teman-teman semua ya baiklah, disini ada ini ya ada beberapa yang kadang-kadang dia ini nyari tempat sendiri ya jadi kalau misalkan apa dia nelor dia nyari tempat sendiri namun ada juga kadang nelor sembarangan asal gitu aja ya nah, itu solusinya ya kita harus bagaimana caranya kita harus simpan telur-telurnya karena kalau hasil kawil ya walaupun kadang indukannya gak mau ngeram itu masih ada kemungkinan telurnya fertil nah, disini juga nanti akan saya bagikan tips ke teman-teman bagaimana caranya membahukan telur nah, telur membahukan telur itu berarti telurnya yang ini dari ayam salah satu ayam kita ramkan ke telur-telur begini yang lain ini juga ada nelor sementara nelor tadi udah saya kumpulkan disini nih, teman-teman bisa lihat mohon maaf saya lupa gak nyalakan lampu nah, ini ada beberapa ada lima ya ini saya gak tahu ayam yang mana ini salahnya saya gak tandain tapi biasanya nanti kalaupun ada yang saya ambil ini telur-telur ayam tema saja yang gak saya tetaskan kalau untuk ayam serama nah, ini nanti akan saya tetaskan ini teman-teman bisa lihat ini ada banyak sekali telur ya nah, ini nah, ini ada banyak sekali telur nah, ini ada ayam tema ada ayam serama dan juga ada ayam serama yang masih muda-muda ini karena apa sebagian dari ayam serama saya ini yang muda ini sudah ada yang nelor tapi belum ada tanda-tanda ngeram makanya tadi yang di sana ada sebagian saya taruh di sangkarnya karena apa kadang-kadang ada yang betina masih muda belum belajar ngeram itu kadang-kadang telurnya ada juga yang dipatokin nah, untuk menghindari hal seperti itu makanya telurnya saya kumpulkan kalau bisa ditandai ini hanya saja lupa saya gak tandai jadi biar nanti begitu mengeram kita bisa tahu ini anakannya dari betina yang mana nah, jadi lebih gampang untuk kita seleksi ya ini hasil anakan mana begitu jadi gak sembarangan baiklah ini nah, ini ini sebagian nah, ini telur ini akan saya babukan nah, ini telur ayam pola ini ada sudah ada kalau gak salah tiga ya nah, ini yang serama sama polan ini baru nelor nah, ini sudah saya tandai ini KT polan ini sudah ada tiga telurnya sudah empat dengan ini nah, kalau yang ini serama dengan polan ini baru nelor satu yang ini pasangan yang ini ya mudah-mudahan nanti bisa jadi ya ya, kalau jadi nanti saya akan update terus hasilnya nah, ini nah, ini ada juga betina yang mohon maaf ini pintar ngeram tapi gak jadi dan ternyata sampai detik ini sudah saya coba tadi pisahkan maksudnya supaya dia gak ngeram lagi karena sudah terlalu tapi ternyata ternyata dia masih mau ngeram terus ya, ini mau gak mau akhirnya saat bagaimana caranya biar dia gak ngeram sia-sia telur yang gak jadi saya ambil dan saya gantikan ini saya kasih telur-telur ayam yang lain ya nah, coba tetaskan karena disini yang ayam disini ini ada telur beberapa ya yang seperti ini nanti kalau saya nanti dia gak mau ngeramin lagi berarti saya pindahkan ke yang lain nah, ini nah, ini ada beberapa ini kebetulan yang ini saya sudah dapat turunannya karena nanti rencananya saya pengen nyetak warna putih karena ini tema nah, ini kebetulan ada ini jadi saya ambil aja yang burig yang belum ada turunannya nah, ini karena tenang-tenang teru banyak kemarin ada 12 kalau gak salah ini karena saya fokus untuk menetaskan yang mohon maaf untuk menetaskan yang ini ya jadi ini yang saya ambil ini telurnya ini saya ganti nah, ini burig yang burig memang belum ada belum ada anakannya jadi ini saya ambil polan-polan burig-burig ready telur dari ayam tersebut saya ambil saya titipkan disini aja ini saya ambil kalau yang punya burig nah, ini saya tetaskan disini aja saya titipkan ini nanti kita hitung aja mulai detik ini berarti nanti kemungkinan gak sampai 21 hari karena ini sudah sampai sudah sempat dirami di betina lamanya mohon maaf yang ini ini karena dia masih mau ngeram terus jadi ya sudah daripada ini yang penting disediakan makan dan minim jadi nanti ini kalau gak salah sudah 3 atau 4 hari ngeram jadi nanti kemungkinan ya gak sampai 3 minggu ya nanti kita cek lagi kalau nong jadi ya tetap kita lanjut nah, kalau yang ini 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 kita sudah ambil telurnya ya ambil telurnya nah, ini saya mau titipkan lagi ini, yang ini nah, ini disitu sudah ada 3 telur pulang dan tambahin 2 jadi 5 baiklah nanti ini ya sudah saya tandai nah, nanti kita ini mohon maaf ya ini gak ada video graver jadi ya begini ya nah, ini oke jadi ini telur ayam polanya nah, ini akan saya babukan ke ini ya saya babukan ke titik tema yang lagi ngeram ini ini telurnya ada 2 jadi telurnya saya ambil biar gak terlalu banyak jadi disini saya cek dulu ya ada ini sudah sempat keramin itu ya telur-telur ayam lain ini polan polan ada nah, ini ada telurnya ayam peluriko enggak ini saya ambil aja nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 nah, sudah ada 5, 6 saya ambil lagi 1 itu sepertinya telur ayam yang putih karena sudah ada turunannya yang saya fokuskan ini ada telur ayam pelurik tetap saya tesaskan nah, ini saya tambahin jadi ada 5 butir telur ayam polan karena telurnya ini besar dan biar takutnya nanti daripada saya kehilangan yang kesempatan yang polan mending yang peluriknya saya ambil ini, nanti ini nah, ini seperti ini nah, ini telur ini saya mau tes juga ya saya mau cek dulu apakah vertil atau tidak cara ngeceknya seperti ini nah, teman-teman bisa lihat mungkin yang belum paham cara ngecek bisa lihat video saya yang lama ya telurnya vertil atau tidak usahakan di tempat gelap nanti di center seperti ini ya biasanya kalau itu cuma tempatnya kurang gelap ya baiklah, saya akan coba di tempat yang agak gelap kalau telur vertil biasanya di center itu ada tanda-tandanya ya kalau sudah ada garis-garisnya ini sepertinya telur ayam itu sendiri mungkin lebih bagus pakai center wah ini, tunggu dulu ya tempatnya kurang gelap jadi kalau teman-teman yang mau tahu caranya seperti apa bisa lihat di video saya yang lain ya ada kok cara-cara ngecek telur yang vertil dengan invertil karena misalkan kalau sudah diramin satu minggu begitu kita bisa lihat mana yang vertil atau tidak daripada nanti tidak vertil kita tetaskan misalkan telurnya invertil begitu kan saya jadi ini saya ini mudah-mudahan nanti dianggerem terus saya belum begitu jelas karena agak kurang gelap ya nah ini yang penting sekarang saya fokuskan yang utama itu telur ayam pulan karena memang ini baru pertama kalinya ya saya breeding ini untuk jenis pulan ini nah sepertinya ini telurnya vertil yang maaf tempatnya kurang gelap kenapa saya pakai babuan karena ayam pulan saya baru pertama kali browsing ya sepertinya yang saya dapat info dari youtube susah ngeram atau nggak mau ngeramin kalaupun ngeram kadang-kadang anakannya nggak mau ini ya apa nggak bisa ngasuh anakannya jadi ini mending saya babukan aja mumpung ada ayam yang ngeram biar saya cepat juga nanti itu kan baru berapa ya telur ayam pulan baru sekitar 4 ya 4 berarti nanti kalau saya ada yang menurut lagi akan saya babukan ke betina-betina yang lain karena takutnya nanti selisih harinya beda nanti susah untuk ini terus ini juga ada yang saya babukan ini telur ini indukan yang ini hanya satu butir terus yang lain itu telur babuan ya ini juga belum saya cek apakah fertile atau tidak senternya kurang ini ya nah sudah baiklah nanti kita ini aja setelah itu nanti biasanya kita yang penting rutin rutin cek aja di cek terus kalau misalkan sekiranya sudah lewat dari 21 hari atau 18 hari gak menekas ya harus kita buang telurnya biar dia gak ngeram terus jadi itu ya sedikit solusi buat mungkin teman-teman yang punya ayam betina tapi gak mengeram ya pakai babuan atau bisa juga pakai mesin penetas saya lihat kalau pakai mesin penetas ya kita otomatis untuk ini ada biaya tambahan ya kalau untuk ayam babuan kita bisa pakai ayam-ayam yang istilahnya ya gak terlalu bagus seperti tema kalau disini palingan ya sekitar ya 200-150 ribu perekor lah kita untuk pambil babuan aja ambil yang sudah sekiranya betina yang udah dewasa yang sekiranya boleh dibilang pintar ngasuh anakan gitu loh jadi hanya tujuannya untuk babuan nanti telurnya diambil terus kita kasih telur dari ayam-ayam betina lain jadi seperti itu nah ini ini baru ini ya ya teman-teman bisa lihat ini bagi ini ya tulannya terus nah ini karena telurnya sudah ini saya bebukan nah ini mungkin teman-teman mau lihat ya karena telurnya baru saya bebukan jadi kita nunggu kalau sekarang tanggal 1 Januari nanti ya tanggal-tanggal 18 ya paling lambat karena sebelumnya sudah ada yang di ngeramin beberapa hari sebelumnya ya nah ini bisa lihat mudah-mudahan dia mau ngeram terus ya sebetulnya sih nggak bagus juga kalau terlalu sering digangguannya saya jenikan kita karena memang tujuannya pengen breeding ya seperti itu ya karena untuk ayam polan sendiri ya berdasarkan informasi yang saya cari-cari di google nggak mau ngeraminin lupanya apa telurnya dan susah ngasuh anakan karena dia boleh dibilang agak jahat ya nah makanya ini juga ada yang ini daripada dia masih mau ngeram terus tapi nggak ada telurnya telurnya yang lama telur yang di aramin sebelumnya sudah nggak jadi jadi mending saya ambil saya gantikan saja nah ini nanti kalau misalkan ini sudah ada yang ngeram nanti kita pasangkan tempat di mana dia ngeram kita bisa pindah juga nanti telur-telur yang ini yang saya pisahkan ini nanti tetap akan saya petaskan kalau sudah ada yang ngeram nah ini ini solusi aman karena biar telurnya aman karena nggak semuanya petina ini ya seandainya ada mesin penetas ya lebih bagus ya cuman ya gitu lagi nggak ada telur apa mesin penetas jadi ya mau nggak mau kita solusinya harus seperti ini ya kita pakai sistem babuan nanti nanti bagian biasanya babuan kadang-kadang ada yang saya suruh masukan makan sampai usia satu bulan baru saya sapi kadang-kadang ada juga yang langsung saya sapi sapi saat nakannya setiap dari kecil jadi itu ya teman-teman sedikit tips yang bisa saya bagi buat teman-teman semua tentang solusi bagaimana caranya ayam seramah yang nggak mengeram solusinya seperti apa biar kita bisa tetap menetaskan telurnya baiklah mudah-mudahan informasi yang saya kasih ke teman-teman semua ini bisa bermanfaat jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh